Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini saya mau sambung pucuk durian lagi dengan hemat entris ya ya ini batang bawahnya dari biji kira-kira 40-50 cm ini tingginya saya lupa umurnya berapa bulan ya kira-kira seperti inilah besarnya ya langsung saja kita buang daunnya dulu potong agak bagian atas seperti ini untuk bagian bawah daun kita sisakan fungsinya untuk fotosintesis ya jadi regenerasi makanan regenerasi makanannya tidak pernah putus ya kita belah tengah seperti ini untuk pemula tidak usah terburu-buru ya santai saja ya kira-kira seperti ini 3-5 cm sedang lah ya ya ini untuk entrisnya ada satu mata tunas saja ya untuk daunnya boleh kita pilih yang setengah tua seperti ini atau yang lebih bagus terus benar-benar tua ya kemudian kita potong separuh atau kurang lagi pendek lagi boleh nampaknya ada daunnya ya fungsinya ini untuk fotosintesis lah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Kemudian kita sungkup Jangan lupa sungkupnya sebelum kita pasangkan seperti ini Kita kasih air dulu ya Jadi nanti daunnya bisa langsung nyerap airnya Untuk fotosintesis Ya kira-kira seperti ini Boleh diikat tapi jangan terlalu kencang ya Kira-kira ada udara masuk Karena proses fotosintesis Perlu udara juga ya Kalau takut terbang ya diikat saja Tapi jangan terlalu kencang Ya hari ini tanggal 7 bulan 7 2019 Kita tunggu saja ya Dua minggu sampai Satu bulan Itu biasanya sudah Kelihatan ya berhasil atau tidak Disini akan saya buka Karena sudah mengeluarkan tunas baru ya Sudah berhasil Jadi kalau ikatannya tidak kencang Atau rapat Itu langsung boleh Boleh langsung dibuka seperti ini Kena panas langsung juga Kena panas langsung juga boleh ya Seperti ini ya Tapi langkah baiknya Jika diteduhkan saja Ya ini kelihatan tunasnya Ada bekas kutu putih Tapi tidak apa-apa ya Tidak pengaruh Ya untuk tunas-tunas baru Yang dari batang bawah Kita buang saja Biar tidak mengganggu pertumbuhan Tunas baru yang dari Entristenya yang di atas itu ya Kita buang semua saja Tunas-tunas baru batang bawahnya Kita akan tunggu lagi Sampai dia benar-benar Mengeluarkan daun tua ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati karena sudah mengeluarkan daun tua seperti ini dan saya lihat juga sambungannya sudah hampir sempurna dan ini juga sudah 3 bulan lebih jadi akan langsung saya buka ya kira-kira seperti ini sambungannya agak tercekik ya sepertinya terlalu kencang saya mengikatnya ya ini bagian sebelahnya jika sudah seperti ini aman sudah dibuka total ikatan sambungan boleh kena hujan, kena panas sudah boleh ya mungkin itu saja semoga bermanfaat selamat mencoba semoga berhasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati